Apakah itu betul-betul kem reedukasi? Belum tentu. Ada yang kemudian ditanya apakah anda seorang muslim? Bukan. Ketika ditanya siapa namanya? Namanya Aisyah. Aisyah muslim atau tidak? Kalau kira-kira. Apa sih pelanggaran-pelanggaran mereka? Yang mereka lakukan adalah misalnya perempuan mengenakan hijab. Perempuan mengenakan nikob. Lalu keluar rumah. Ini merupakan pelanggaran. Apa salahnya pakai hijab kan gitu? Toh juga sekarang. Kodarullah bu. Orang-orang China sekarang pakai hijab pakai nikob kok. Iya gak? Sekarang kalau mau adil. Mereka yang pakai hijab dan pakai nikob yang dulu. Dari mulai tahun 2016 dimasukkan ke dalam kem dihukum. Mestinya hari ini. Mereka yang pakai nikob. Pakai masker. Dan juga kemudian menutup. Kepalanya mestinya dimasukkan juga ke dalam kem dong. Kalau mau adil. Kenapa dia masuk ke dalam kem? Salah satunya adalah karena dia melakukan kegiatan ibadah di luar. Hak apa di luar yang ditentukan oleh pemerintah pada saat itu. Salah satu kegiatan ibadah yang dianggap di luar ketentuan pemerintah adalah. Semisal kuliah di luar negeri. Apalagi kuliah di fakultas atau jurusan yang berkaitan dengan agama Islam di luar negeri. Sebetulnya ada saudara kita yang pernah kuliah di luar negeri di sini di Indonesia. Lalu ketika kembali ke China. Saudara Muslim Uyugur kita itu sekarang posisinya sudah masuk kem. Apakah kem itu betul-betul kem reedukasi? Belum tentu. Karena pada faktanya. Orang-orang yang ketika keluar dari kem punya perubahan-perubahan perilaku. Seperti halnya orang-orang ini. Ada yang kemudian ditanya apakah anda seorang Muslim? Bukan. Ketika ditanya siapa namanya? Namanya Aisyah. Aisyah Muslim atau tidak? Kalau kira-kira. Muslim. Ketika ditanya. Aisyah anda Uyugur? Iya saya Uyugur. Anda Muslim? Bukan. Padahal penduduk Xinjiang itu 57 persennya adalah Muslim. Dan dapat dipastikan walaupun etnis Uyugur itu hanya 45,84 persen. Tetapi mereka adalah Muslim. Sejarah peradaban Islam di Provinsi Xinjiang yang dianut oleh saudara Muslim Uyugur kita itu. Mereka lebih dulu memeluk Islam dibandingkan dengan kita di Indonesia. Mereka memeluk Islam atas dasar respon dakwah dari Sa'ad bin Abi Waqas r.a. Bahkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqas r.a. menemukan potensi kertas di Turkistan itu. Menemukan potensi kertas di sebuah daerah yang namanya Xinjiang itu sekarang. Mushaf Al-Quran yang kita nikmati sekarang. Pertama kalinya ketika selesai disusun oleh para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Uthman bin Affan. Dan kertas yang digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran itu adalah kertas dari daerah yang disebut dengan sekarang Xinjiang. Artinya keterikatan mereka dengan Islam itu begitu erat. Saya pernah bertemu selain di Xinjiang saya bertemu juga saudara-saudara Muslim Uyugur di negara-negara yang lain. Karena banyak juga diaspora-diaspora Muslim Uyugur yang berada di negara yang lain. Apa perbedaan walaupun punya ras yang sama, ras Turki, tetapi ada perbedaan antara orang Uyugur dengan orang Turki. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mengenai ketaatan mereka terhadap agama. Orang Turki karena sempat kemudian di tahun 1924 ada sekularisasi masal. Ketaatan mereka terhadap syariat agama kalau dibandingkan dengan orang-orang Uyugur, orang Uyugur lebih tinggi. Orang Uyugur, kalau azan berkumandang, hampir semuanya semangat untuk melaksanakan sholat. Itulah sebabnya agak sangat aneh ketika keluar dari kem lalu kemudian mereka berubah perilakunya justru yang berubah perilaku itu adalah masalah atau mengenai tentang ketaatan masalah beragamanya. Bagi orang Uyugur. Kalau tidak terjadi kejadian yang luar biasa, maka tentunya kondisi seperti ini tidak akan pernah ada. Apa sih pelanggaran-pelanggaran mereka? Sebetulnya kalau dibilang sepele tanda kutip ya. Kalau dibilang sepele ya sepele. Sesuatu hal yang merupakan, sesuatu hal yang biasa sebetulnya kita lakukan. Contoh misalnya, yang mereka lakukan adalah misalnya perempuan mengenakan hijab, perempuan mengenakan nikob, lalu keluar rumah. Ini merupakan pelanggaran, ini merupakan pelanggaran hukum. Lalu kemudian pelanggaran hukum ini menjadikan mereka dimasukkan ke dalam kem, minimalnya dua tahun. Tanpa ada proses pengadilan. Apa salahnya pakai hijab kan gitu? Toh juga sekarang, kodarullah bu, orang-orang China sekarang pakai hijab, pakai nikob kok. Iya gak? Sekarang kalau mau adil, mereka yang pakai hijab dan pakai nikob yang dulu dari mulai tahun 2016 dimasukkan ke dalam kem, dihukum. Mestinya hari ini, mereka yang pakai nikob, pakai masker, dan juga kemudian menutup kepalanya, mestinya dimasukkan juga ke dalam kem dong. Kalau mau adil. Tapi demikianlah Allah ya. Wa makaru wa makarullaha wallahu khayirul makirin Mereka berbuat makar, lalu Allah membalas makar mereka, sesungguhnya Allah maha pandai atau maha hebat dalam membuat makarnya. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum